Tim dokter yang melakukan nekropsi atau otopsi satwa menyatakan kematian orang hutan saat penangkapan Senin lalu bukan karena luka bakar. Sementara itu Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Barat bersikeras. Kejadian itu tidak disengaja. Perhatian dunia internasional tercurah ketika orang hutan jenis pongo pigmeus terbakar hidup-hidup. Dalam proses penangkapan yang dilakukan oleh Balai KSDA Kalbar, WWF dan International Animal Rescue bersama masyarakat. Penembakan bola api yang membakar tubuh si orang hutan malang itu akhirnya membuat primata jinak ini mati sia-sia. Namun Kepala Konservasi Wilayah Tiga, Balai KSDA Singkawang dan Koordinator Pengendali Ekosistem Hutan BKSDA Kalbar bersikeras. Penangkapan orang hutan yang tak sesuai prosedur itu tidak disengaja. Senada dengan BKSDA, tim dokter forensik nekropsi atau otopsi satwa menyatakan sebab kematian si pongo malang itu bukanlah karena luka bakar. Namun karena lebih sebabkan komplikasi non-infeksius, kekurangan oksigen, dehidrasi dan depresi. Sikap pemerintah yang tidak serius menangani kejahatan ekologi seperti ini membuat perwujudan Undang-Undang Nomor 50 tentang sumber daya alam hayati dan ekosistemnya makin jauh dari harapan. Artinya, nasib keletarian lingkungan Indonesia tak kunjung menjadi prioritas. Yang Andrea Pontianak, Kalimantan Barat